Ada ketua partai yang ditanya terkait wacana penundaan pemilu 2024 Jawabannya yaitu tergantung ketua-ketua parpol Tergantung masyarakat Indonesia dong Enak banget mulutnya kayak Indonesia ini cuma milik ketua parpol aja Ajak dong rakyat diskusi, jangan cuma mau manfaatin rakyat doang Kenapa? Besar banget ya perutnya Sampai kayaknya gak kenyang dikasih waktu 10 tahun menjabat Oh atau mungkin udah sadar diri kalau nanti mau nyalonin 2024 udah pasti kalah Nih untuk rakyat Indonesia ya pesan aja kalau video ini sampai kepada kalian Boykot partai-partai yang mendukung penundaan pemilu 2024 adalah hal yang paling tepat Jangan pernah mendukung atau memilih partai-partai yang sudah mendeklarasikan diri mendukung penundaan pemilu 2024 Entah itu mereka nyalonin sebagai dewan, bupati Pokoknya apapun lah pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat Tunjukkan kepada mereka kalau mereka itu nothing tanpa rakyat Orang tuh bangga menunjukkan apa saja yang sudah diberikan kepada masyarakat selama menjabat Ini kok mempertontonkan sifat kerakusan kok begitu bangga sih heran Ada ketua partai yang ditanya terkait wacana penundaan pemilu 2024 Jawabannya yaitu tergantung ketua-ketua parpol Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sebat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai wacana penundaan pemilu 2024 Sebagaimana kita baca di beberapa media online teman-teman Ada nama Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar Ada Ketua Umum Pan Sulki Filih Hasan Ada Ketua Umum Golkar Erlanggar Tarto Yang kemarin mewacanakan penundaan pemilu 2024 Dan ada juga kemarin ada yang mengatakan penundaan pemilu 2024 itu masuk akal Namun selain ada yang mendukung terkait penundaan pemilu Juga ada yang menolak partai-partai besar ini menolak penundaan pemilu 2024 Ada PDI Perjuangan yang tetap konsisten dengan Undang-Undang Dasar 1945 Karena aturan terkait masa jabatan presiden itu memang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Karena itu PDIP konsisten terkait itu Jadi tidak mau pemilu itu ditunda Kemudian ada Demokrat, ada PKS Kemudian ada Gerindra, yang terakhir Gerindra ada Nasdem Itu juga menolak terkait penundaan pemilu 2024 Nah kali ini teman-teman terkait wacana penundaan pemilu itu mendapat sorotan dari Benny Kaharman Beliau adalah politisi dari Partai Demokrat Katanya penundaan pemilu itu sudah kehilangan akal sehat Nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya Kita ambil berita teman-teman dari Kumparan News Benny Kaharman mengatakan Penggagas tunda pemilu kehilangan akal sehat Ini luar biasa teman-teman pandangan dari Benny Kaharman Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman kembali mengkritik PKB, PAN, dan Kolkar Yang mengusulkan penundaan pemilu 2024 Benny menyayangkan hanya demi kepentingan tertentu Mereka tidak bisa lagi berfikir jernih Hanya untuk kepentingan jabatan kekuasaan ini mengusulkan wacana penundaan pemilu 2024 Kenapa teman-teman? Kalau pemilu itu ditunda maka jabatan anggota DPR, MPR, jabatan presiden itu jelas akan terjadi perpanjangan Masa jabatannya Jadi kekuasaannya ini diperpanjang Jadi namanya jabatan kekuasaan atau tahta Itu memang banyak diinginkan oleh kebanyakan orang Dan kalau orang sudah berkuasa inginnya ya lebih panjang, lebih lama Inginnya seperti itu Jadi napsu kekuasaan ini memang secara naluri manusia inginkan seperti itu teman-teman Ingin berkuasa lebih lama Tetapi ada undang-undang yang mengatur jabatan itu Kekuasaan itu diatur Kalau presiden maksimal dua periode Dua periode itu 10 tahun ya sudah Berhenti sampai di situ Kalau ingin nambah ya Buatlah sebuah perusahaan yang dimana presidennya Anda sendiri Presiden perusahaan apa itu tidak apa-apa Jadi jangan ingin jabatan publik presiden Republik Indonesia kemudian ingin lebih lama Ini sesuatu yang tidak rasional menurut saya Karena jabatan presiden itu sudah diatur Jabatan MPR, DPR juga sudah diatur Kemudian pemilu itu juga diatur dalam undang-undang Semua sudah ada aturannya Jangan sampai karena ingin mendapatkan jabatan publik lama Kemudian menabrak undang-undang aturan-aturan yang sudah ada Oke kita lanjutkan teman-teman Membatasi jabatan presiden itu rasional dan objektif Sebaliknya kelompok penggagas ini nampaknya kehilangan akal sehat Dan alasannya untuk lebih jauh lebih dalam Meyakinkan kita semua menunda pemilu itu Kata Benny dalam diskusi Tunda pemilu VS Tunda IKN Rakyat Pilih Mana Di Youtube para sindikat Rabu 9 Maret 2022 Apa sebetulnya kepentingan dibalik mempertahankan gagasan pemilu itu ditunda Sampai saat ini tidak menemukan alasannya imbuh dia Anggota DPR itu berpendapat Usulan tersebut tidak muncul begitu saja Ia menduga pemerintah turut berperan besar Dalam mengusung skenario penundaan pemilu Saya punya keyakinan gagasan ini tidak muncul begitu saja Ini percikan api dari sumber api yang dasar Ya mohon maaf istana dan teman sekitarnya itu Tentu banyak pihak yang menuding Apa yang saya sampaikan adalah tuduhan Tapi saya bisa menjelaskan dengan masuk akal papardia Luar biasa teman-teman urayan dari Benny Kaharman Karena kalau kita melihat namanya wacana itu pasti ada sumbernya Dan sumbernya biasanya adalah orang yang punya kepentingan Kalau penundaan pemilu berarti yang punya kepentingan adalah mereka yang sedang menjabat kekuasaan Itu logika teman-teman Dan ini mungkin menjadi alasan yang disampaikan oleh Benny Kaharman Sumbernya dari mana beliau sudah bisa menganalisa terkait sumber Wacana penundaan pemilu 2024 Yang menyampaikan itu adalah pembantu Presiden Menteri Investasi, Menko Perekonomian, Ketomong Parpol Yang sampai saat ini pendukung utama pemerintah Sebab itu ini pantulan gendak kelompok termasuk Pak Jokowi sendiri tambahnya Anggota Komisi 3 itu memastikan Demokrat tegas menolak usulan penundaan pemilu 2024 Selain ada kepentingan tertentu, Benny mengingatkan usulan ini jelas melanggar konstitusi dan tak sesuai demokrasi Ia mendorong semua pihak untuk ikut menolak wacana tersebut demi masa depan Indonesia Benny menegaskan tak ada alasan apapun untuk menunda pemilu Ada yang menyampaikan kenapa demokrat menolak Padahal secara pragmatis pemilu ditunda bisa makan gaji buta Kita tidak berpikir seperti itu Memilih jalan politisi karena mau makan gaji buta Atau memperpanjang kekuasaan tanpa legitimasi Tidak sejalan paham demokrasi Ungkap dia Kami sebagai parpol jelas sekali menolak bukan wacana Menolak tegas gendak presiden dan oligarki Di belakangnya untuk menunda pemilu dan Mempertahankan kekuasaan sampai 2027 Instrumen untuk menunda itu tidak ada tandasnya Itu teman-teman yang disampaikan oleh politisi Partai Demokrat Benny Kaharman Yang katanya mereka yang mewacanakan penundaan pemilu Itu adalah mereka yang sudah kehilangan akal sehat Karena menurut Benny Kaharman semua itu kan sudah ada aturannya Sudah ada konstitusi yang mengatur itu semua Karena kalau wacana itu menabrak konstitusi Apalagi menabrak Undang-Undang Dasar 1945 Maka itu akan bertentangan dengan konsep Bahwa sebagai bangsa dan negara harus setia kepada Pancasila Harus setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 Harus tetap dalam bingkai NKRI Nah ini bisa jadi melabrak atau menabrak terkait konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Kalau wacana itu tetap digulirkan terkait penundaan pemilu 2024 Kenapa? Karena pemilu 2024 itu memang sudah menjadi agenda setiap 5 tahun Dan itu ada Undang-Undangnya Apalagi Jabatan Masa Presiden Dua periode itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Kalau itu ditabrak berarti kan ini jelas akan berbenturan dengan konstitusi Ini clear ya teman-teman Karena itu BNK Harman mengatakan mereka sudah kehilangan akal siat Kemudian yang saat sorotnya kedua teman-teman Mereka yang mengusung wacana terkait penundaan pemilu 2024 Itu menjadi kontradiktif ketika mereka pasang baliho Calon Presiden 2024 Jadi mereka yang menginisiasi Yang mewacanakan penundaan pemilu 2024 Tetapi mereka malah pasang baliho Calon Presiden 2024 Ini kan naif sekali teman-teman Satu sisi ingin penundaan pemilu Sisi lain dia pasang baliho Presiden 2024 Lalu dimana konsistensinya kalau seperti ini Itu teman-teman yang menjadi pembahasan kita kali ini Terkait wacana penundaan pemilu 2024 Yang sebelumnya itu juga sudah ada wacana Jokowi tiga periode Dan bahkan mewacanakan terkait Jokowi dan Prabowo Untuk maju di 2024 Kalau wacana Jokowi tiga periode itu berjalan Tetapi wacananya itu sudah hadup Muncul lagi terkait penundaan pemilu Dan kali ini mendapat tolakan yang banyak Dari partai-partai di Senayan Dan bahkan pendukung partainya Pak Jokowi Juga menolak termasuk BDIP Menolak penundaan pemilu 2024 Bahkan Gerindra itu juga menolak penundaan pemilu 2024 Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!